Pendekar lengan buntung jilid 8. Bagaikan disentak oleh hular berbisa, Tiang Le melepaskan sepasang tangan itu pada dadanya lah mengangkat muka memandang dan pandangannya bertemu dengan sebuah telaga yang jernih airnya meluap. Membanjir. Melihat pandangan Pei-Peil begitu sayu dan basah, tak tega hati Tiang Le buat menyakitinya. Menyesal ia merenggut sepasang tangan itu. Tangan yang kini berjuntai bagaikan tak bertenaga. Pei Moai jangan kau mencintaiku, aku, aku. Koko Pei-Pei menjerit lirih menerima tubuh Tiang Le yang rubuh pingsan. Ternyata saking hebatnya tekanan batin yang menyerangnya dan tanpa ia dapat tolak membuat Tiang Le menjadi demikian lemah. Dan pandangannya berkunang-kunang. Tak tahu lagi ia, begitu ia tak tahu diri, Pei-Pei memburu dan memeluknya sambil menangis, memapahnya ke tempat pembaringan. Lima menit kemudian Tiang Le sadar lagi. Begitu ia membuka matu dilihatnya Pei-Pei masih menangis duduk di sampingnya di pembaringan sambil tangannya mengusapi kain dingin pada keningnya. Pei-Pei. Tiang Le memanggil lemah. Pei-Pei menarik tangannya. Menyusut air matu yang meleleh di pipi. Memandang pemuda itu. Pei-Pei, kau, maafkanlah aku. Pei-Pei menggeleng gelengkan kepala, air matanya semakin membanjir membasahi dada Tiang Le. Jangan menangis Pei-Muai, aku tidak sengaja menyakitimu. Tangan Tiang Le terangkat mengusap lembut pipi yang basah itu. Pei-Pei menggigit bibirnya, menahan air matu yang membucah-bucahlah tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengguguk perlahan. Tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk orang. Pei-Pei menengok dari jendela kamar. Tiba-tiba ia menoleh kepada Tiang Le, wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Ada apa? Tiang Le bertanya heran. Selaka jangan-jangan, yang datang itu adalah orang-orang Hei Lian Pei, suara Pei-Pei terdengar khawatir. Biar aku yang sambut, Tiang Le bangun. Akan tetapi, Pei-Pei sudah menubruknya sambil menangis, jangan Koko jangan kau menampakkan diri bahaya, bagi keselamatanmu, diamlah kau di sini Koko, biar aku yang menghadapi mereka itu. Hern, Tiang Le menarik napas berat. Tubuhnya terasa masih lemah dan sakit-sakitlah membiarkan Pei-Pei keluar, akan tetapi diam-diam ia mengikuti gadis itu. Memang yang datang itu adalah orang-orang Hei Lian Pei. Begitu pintu dibuka, mereka menjadi melongo melihat seorang gadis cantik berkata dengan halus, Kalian ini hendak mencari siapakah? Kerang yang bercambang bauk dan kasar tertawa cengir kuda sambil suaranya dibuat-buat teh, Anu, kami dari Hak Lian Pei barangkali ada, seorang pemuda yang buntung lengannya bersembunyi di sini, ini, hanya barangkali nona, harap jangan marah. Pei-Pei tersenyum manis, pemuda buntung? Ya, pemuda buntung, semalam telah bertempur di atas tebing itu dengan orang-orang kami, akan tetapi kabarnya hilang di telan longsor. Pei-Pei kami memeriksa dusun ini. Oh-oh-oh, jadi kalian maksudkan pemuda buntung itu bersembunyi di sini, mana mungkin? Aku tidak pernah melihatnya. Haya, tuaku, mengapa meladani gadis ini? Periksa saja ke dalam, barangkali dia bersembunyi di dalam siapa tahu. Orang yang satu lagi berkata ketus sambil mendorong gadis yang di depan pintu itu. Pei-Pei pucat sekali wajahnya, sepucat mayat, akan tetapi nampak demikian manis bagi pandangan orang-orang kasar ini. Maaf nona, kami harus memeriksa ke dalam berkata si cambang bauk yang memegang golok besar di tangan. Pei-Pei ingin menjegahnya, akan tetapi tak kuasa membuka mulut. Hanya wajahnya saja semakin pucat dan khawatir. Ketiga orang hekelian Pei itu memasuki ruangan dalam, pandangan matanya. Menyapu segala apa yang ada di situ. Sampai di depan kamar yang tertutup itu, seorang di antaranya, yang berkumis tikus bertanya pada Pei-Pei, kamar ini. Ini kamar saya, sahup Pei-Pei menekan suaranya yang bergetar. Keringat dingin membasahi wajahnya. Melihat orang kasar itu mendorong daun pintu dan suara berderit keras memecah keheningan. Kalau saja, ketiga orang hekelian Pei itu menoleh kepada gadis di belakangnya, tentu mereka akan melihat betapa wajah Pei-Pei semakin pucat dan mengigil. Akan tetapi sebentar cuma orang-orang itu melongok ke dalam. Tidak didapat yang dicari, si cambang bauk berkata hormat kepada Pei-Pei, nona maafkan kami. Pei-Pei tidak berkata apa-apa. Hatinya lega melihat yang leh tidak ada di kamarnya lah mengantarkan orang hekelian Pei sampai di depan pintu dan mengawasi orang-orang itu berjalan dengan amat cepatnya. Terdengar orang yang berkumis tikus berkata sambil tertawa, Hahaha, tuaku hari ini mujur ketemu gadis cantik, bagaimana kalau besok kita datang lagi? Hus, jangan main-main, kau, ini kan tugas, bukan waktunya untuk mencari pacar. Hahaha, tuaku alim-alim sembuh. Cewek begitu cantik masa dilepas begitu saja. Biar kalau tuaku nggak mau, nanti aku yang gantiin. Bagaimana iku yang te, adik Ouyang? Aku reng, ada kesempatan mengapa tidak digunakan. Nanti kalau udah direbut orang barunya ho, betul tidak tuaku jawab orang yang bernama Ouyang. Sambil menepuk-nepuk pundak tuakonya yang bercambang bauk. Ketiganya sudah menjauh. Tak terdengar lagi oleh Pei-Pei. Diam-diam ia khawatir sekali, takut orang-orang itu akan datang lagi. Dengan perasaan cemas Pei-Pei menutup daun pintu dan berjalan menuju kamarnya. Dilihatnya Tiang Le tidak ada. Koko, panggil Pei-Pei Tiang Le Koko, panggilnya lagi. Koko, oh. Khawatir kalau-kalau Tiang Le sudah pergi dan meninggalkan dia. Ia berlari keluar, masuk lagi ke kamar. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh sesosok tubuh yang mencelat turun dari atas langit-langit kamar. Tiang Le tertawa. Sudah pergi setan-setan itu tanyanya. Tiang Le melihat Pei-Pei tersenyum manis dan tiba-tiba gadis itu berlari merangkulnya. Ah, Koko kau membuat hatiku khawatir saja ku kirakah sudah pergi. Peimbo ai. Koko, oh. Kini kedua-duanya saling berangkulan, Tiang Le mengangkat sedikit dagu si gadis ke atas. Sepasang matu memandangnya sayu dan berkaca-kaca, merupakan cermin hati yang mengungkapkan perasaan cinta kasih. Pemuda ini merasai hal yang aneh di dalam hatinya, perasaan aneh yang pernah ia rasakan ketika pada hujan-hujan lebat di dalam pondok bersama Sian Hwa. Waktu berpelukan, waktu untuk pertama kali ia mengecup Sian Hwa dan Sian Hwa membalasnya dengan perasaan cinta kasih. Perasaan aneh ini kembali mengejar-ngejar waktu memandang mata Pei-Pei yang asah. Seluruh isi dadanya serasa bergejolak, darahnya berdenyar-denyar dan bergelora. Semangatnya sebagian melayang naik ke sorga, rasanya ridip pundaknya tak terasa lagi. Hem, memang demikianlah adanya cinta dapat menghilangkan rasa sakit, dapat melenyapkan kesedihan hati. Karena cinta itu merupakan kekuatan yang mujijat dalam diri manusia. Dengan cinta orang yang berputus asa mempunyai harapan dan gairah hidup kembali, dengan cinta orang yang kuat menjadi lemah dan yang lemah menjadi kuat. Aneh. Demikianlah sejak kejadian-kejadian itu, Tiang Le tinggal bersama-sama Pei-Pei, dan lukanya dipundak semakin hari semakin sembuh. Pei-Pei merawatnya ini dengan telatan dan penuh cinta kasih. Ah betapa bahagianya Tiang Le, untuk sejenak lupalah ia akan segala tugas-tugasnya. Di samping Pei-Pei dunia ini seakan-akan menjadi begitu indah. Senyum Pei-Pei membawa kekuatan yang baru di hati yang hilang semangat itu. Di tempat sunyi ini Tiang Le menemui kebahagiaan yang baru kali ini ia rasakan. Hari demi hari dilaluinya dengan sendah gurau dan bisikan-bisikan cinta kasih kepada Pei-Pei. Hati Tiang Le demikian terisi, lama-kelamaan hati itu penuh dengan cinta kasih kepada Pei-Pei. Dan Pei-Pei tidak bertepuk sebelah tangan. Oh hari-hari yang dilaluinya begitu indah dan romantis. Pada suatu hari ketika Tiang Le sedang memancing ikan di kolam tidak jauh dari rumah Pei-Pei, tiba-tiba telinganya yang tajam mendengar suara tertawa parau yang datang dari rumah Pei-Pei. Tiang Le menjadi tertarik dan menoleh ke belakang. Alangkah ranya ia ketika melihat tiga orang kasar menarik-narik tangan Pei-Pei dan mengelutnya. Untuk yang kedua kali telinganya mendengar Pei-Pei berteriak, Tiang Le koko-o, mendengar suara ini bagaikan terbang tubuh Tiang Le mencelat dan sekali dua kakinya bergerak, tau-tau ketiga orang kasar yang memegang tangan si gadis terpental dan untuk beberapa lama tidak dapat bangun saking hebatnya tendangan Tiang Le yang meloncat ke dekat Pei-Pei. Hem, bajingan-bajingan ini hendak mengganggumu, biarku mampusin sekalian tangan kiri Tiang Le siap memukul ke depan. Ingin sekali saat itu ia membunuh ketiga orang kasar yang telah mengganggu Pei-Pei, entah mengapa hatinya menyadi panas dan marah. Kalau pundaknya tidak disentuh oleh Pei-Pei tentu ketiga orang ini telah mampus oleh Tiang Le. Untungnya Pei-Pei mencegahnya, jangan koko, mereka itu adalah anak buah Hei-Lian Pei. Hem anak buah Hei-Lian Pei ke, setan neraka ke, pokoknya siapa saja yang mengganggumu, tanganku ini yang akan merenggut nyawanya, berkata Tiang Le menghampiri ketiga orang itu. Anjing Hei-On Pei, tidak lekas mingga tenau tunggu kur nampusin. Kaki Tiang Le mencongkel dan tiga orang kasar itu telah berdiri dan memandangnya dengan Mece mendelik. Siapa kau? Tuako, ini dia pemuda buntung yang tempoh hari dicari-cari oleh Pei-Cu, hayo kita lapor orang yang berkumis tikus berkata kedar. Tak berani ia melawan pemuda buntung yang tadi sudah dirasai kelihayanya. Orang yang dipanggil Tuako itu pun tidak berani lagi main-main, pandangannya berapi-api menatap Tiang Le. Ketiga orang inilah yang beberapa waktu yang lalu memeriksa rumah Pei-Pei dan tidak disangkanya pemuda buntung yang dicari-carinya itu berada di sini. Dengan geram orang kasar yang bercambang bauk itu berkata, Tunggu pembalasan kami buntung. Setelah berkata demikian ketiga orang anggota Hei-Lian Pei itu berlari terpincang-pincang, seperti anjing kena gebuk kakinya. Tiang Le hanya tersenyum mengejek. Selaka Koko, mereka mengetahui kau di sini, jangan-jangan nanti ia akan memanggil teman-temannya kata Pei-Pei dengan cemas dan memegang tangan kiri pemuda itu. Tiang Le menoleh dan melihat senyum Pei-Pei. Jangan khawatir Pei Moai, ada aku di sini. Bagaiku sih nggak takut Koko, akan tetapi dirimu sendiri, mudah-mudahan kau dapat mengatasi mereka. Mereka itu terkenal kejam dan banyak teman-temannya. Mari masuk Pei-Pei yang Le menggandeng tangan Pei-Pei masuk ke dalam rumah. Kau tidak apa-apa bukan? Maksudmu, tadi kulihat kau diganggu oleh bajingan-bajingan tengik itu. Ya, untung ada kau Koko, mereka itu laki-laki ceriwi sernau mengganggu ku, memaksa. Makanya aku tadi kepingin tidak memberi ampun kepada mereka, kalau mereka itu sudah berani kepadamu tentu kepada perempuan-perempuan lain juga mereka meraja lelah, Tiang Le berkata sengit. Pei-Pei menyentuh lengan pemuda itu dan menariknya masuk. Sudahlah Koko, kau lupakanlah itu mari kita makan hidangan sudah kusediakan, Pei-Pei tersenyum manis. Tiang Le mengusap bibir itu dengan telunjuknya, metusi gadis bersinar-sinar cerah. Sungguh merupakan sepasang merpati yang ideal dan serasi. Yang le laki meski kehilangan lengan kanannya akan tetapi nampak gagah dan tampan, dan yang perempuan, hem, cantik jelita. Pei-Pei mengajak Tiang Le ke meja makan. Makanan memang sudah disediakan sejak tadi. Pei-Pei menyendok nasi ke mangkok dan disodorkan kepada Tiang Le dan Tiang Le menerimanya. Kalau kita melihat kerukunan dari orang muda ini kelihatannya seperti sebuah rumah tangga yang amat rukun dan saling mencintai. Hati kita bisa iri dibuatnya. Tapi tidak daung ya. Jangan iri begitu. Memang itu kehidupan Tiang Le dan Pei-Pei yang penuh dengan madu cinta kasih, yang berkelimpahan air susu dan madu. Lain daripada kita tentunya. Sebab setiap manusia itu mempunyai kehidupan yang berlainan, mempunyai liku-liku yang berlainan pula. Kehidupan manusia tidaklah sama sejalan dengan orang lain. Inilah kebesaran Tuhan. Oeh sebab itu kita tak perlu iri. Mari kita melihat Tiang Le dan Pei-Pei yang tengah makan. Sambil makan itu mereka saling lirik, saling senyum. Kadang-kadang Pei-Pei menyumpit sebuah ikan atau sayuran dan sambil bersenyum sumpit yang berisi sayuran itu diletakkan di atas mangkok dan Tiang Le hanya memandang gadis ini dengan sayang. Tiba-tiba Tiang Le menahan gerakan sumpitnya di dekat bibir. Ia menoleh keluar melalui pintu depan, suara derap kaki kuda yang didengarnya nampak mendatangi dengan amat cepatnya. Sebentar kemudian lima orang penunggang kuda itu sudah berada di depan rumah. Meloncat turun dari kuda. Melihat ini Pei-Pei menjadi terkejut dan mengikuti Tiang Le ke depan. Kaukah yang telah melukai anak buah Helian Pet? Orang yang di depan itu bertanya mengawasi Tiang Le, berkilat matanya memandang lengan baju yang terjubrai tanpa lengan. Cui, cuon sekalian, ini siapa dan ada keperluan apakah gerangan berkunjung ke pondok kami? Tiang Le bertanya penuh selidik, ia maju selangkah. Pei-Pei mengikuti di belakang Tiang Le. Pei-Cu, pemuda buntung inilah yang telah mengacau Sian Li Pei dan yang barusan melukai tiga orang saudara Hekelian Pei. Orang berkumis tikus berjenggot kambing berkata menunjuk ke arah pemuda lengan buntung. Kerang yang dipanggil Pei-Cu adalah seorang setengah tua, berusia hampir 40 tahun, tubuhnya kurus kering seperti tinggal tulang terbungkus kulit saja tanpa daging sedikit pun, namun tubuhnya itu masih nampak gesit dan ini waktu kita lihat ia melompat turun dari kudanya tadilah memegang sebuah tongkat hitam berkepala naga. Matanya mencorong tajam menyapu tubuh Tiang Le. Oh, jadi ini kehanjing buntung yang kabarnya telah membuat kacau di Pulau Bidadari, hem, orang muda buntung, benarkah kau pernah mengacau Sian Li Pei dan barusan melukai muridku suara kakek Pei-Cu Heelian Pei itu tinggi melengking. Tahulah Tiang Le bahwa kakek kurus ini mempunyai tenaga Sien Kang yang tidak boleh dianggap remeh. Melihat bahwa yang datang ini adalah Pei-Cu Heelian Pei sendiri, cepat Tiang Le memberi hormat menaruh lengan kiri di atas dada. Maaf, kalau tidak salah siyaung terberhadapan dengan Pei-Cu Heelian Pei yang kesohor itu. Silahkan masuk. Terima kasih orang muda urusan cukup diselesaikan di sini saja. Kau tadi sudah melukai tiga orang muridku, untuk ini saja aku yang tua harus menyeretmu ke markas untuk diadili, baru setelah itu aku akan membawamu ke Sian Li Pei. Orang muda buntung, sekarang hendak berkara apa kau? Lo Ciam Pua, engkau orang tua kalangan atas dan sebagai Pei-Cu Heelian Pei yang cukup bijaksana dan berpandangan luas harap mempertimbangkan hal ini dan terlebih dahulu memeriksa ketiga orang muridmu. Mereka itu hendak mengganggu Nona Pei-Pei, menyeret-nyeretnya secara kurang ajar, Hem, baiknya aku cukup sabar hati. Kalau tidak ada Nona ini mencegahnya tentu siang-siang orang-orangmu itu sudah kumampusin. Pei-Cu Heelian Pei yang bernama Tengkiat dan berjuluk Heek Sintung Pei-Cu marah bukan main. Ingin ia sekali gebuk membuat remuk kepala pemuda buntung ini, Akan tetapi sebagai ketua Heek Lian Pei yang kesohor, tentu saja ia tidak mau melakukan hal yang akan merendahkan namanya lah hanya melotot memandang Tiang Lai lalu membentak. Bocah setan, berani kau berkata begitu di depan Pei-Cu Heelian Pei. Berani, kau menantangku. Tiang Lai menggeleng kepala, tersenyum mengejek. Siapa yang beranir melawanmu, Pei-Cu? Harap jangan panas hati dulu. Tak pantas sebagai ketua, sikapmu berangasan seperti kepala perampok. Kau tanyakan dulu kepada tiga orang muridmu, apa benar mereka itu tukang mengganggu wanita? Hem jangan-jangan muridmu itu semuanya gila perempuan, Jai Ho Acat, penjahat pemetik bunga. Jadi kau hendak membela dirimu bahwa kau benar tentu saja karena aku tidak bersalah dan muridmu itulah yang telah kurang. Ajar kepada nona Pei-Pei bagaimana dapat dibilang aku yang salah, muridmu itulah yang bertingkah sok jago pengganggu perempuan. Keparat berani kau menghina anak murid-muridku. Ketua itu membentak. Tak peduli mereka itu anak muridmu atau anak setan. Siapa saja yang melakukan perbuatan sewenang-wenang, hem, tanganku inilah yang menghajarnya. Tanganmu tinggal sebelah, hendak mengandalkan apakah kau membuka bacot di depan Pei-Pei-Pei-Pei. Tanganku yang sebelah ini memang sudah tidak ada, akan tetapi yang sebelah ini. Tiang Lai mengacungkan tangan kirinya, tanganku yang satu ini masih mampu memutar batang leher anak buahmu. Bocah buftung, keparat. Kau bermulut besar dan sombong. Kau menghina muridku, menghina Hei-Lean Pei. Apakah kau mempunyai nyawa rangkap? Nyawaku cuma satu, peikat akan tetapi tidak gampang-gampang orang hendak mencabut nyawaku. Terdengar teriakan marah dan seorang yang di sebelah pecu Hei-Lean Pei sudah mencelat maju. Orang yang berhidung bengkok ini yang memegang Toya adalah Sute, adik seperguruan, dari ketua Hei-Lean Pei. Lai sekali permainan Toya besinya dan ia diberi julukan tiat pang Hei-Lean, tongkat besi berantai hitam. Wataknya berangasan dan kasar, mendengar ucapan yang menantang dari Tiang Lai, ia tidak mau sabar lagi. Bocah setan. Berani kau menghina Hei-Lean Pei sambil berkata demikian Toya besi yang berat itu menyambar kepala Tiang Lai. Cepat Tiang Lai mendorong Pei-Pei ke belakang dan ia sendiri menggeser kakinya mengelak. Melihat gerakan tongkat yang mengeluarkan angin bercutan ini taulah Tiang Lai bahwa lawannya mempunyai tenaga iwakang yang tak boleh dipandang ringan. Sambil mencelat ke samping tangan kirinya mendorong ke depan, inilah pukulan Pelek Jiu. Kalau saja si kakek hidung bengkok ini tidak memandang rendah kepada Tiang Lai tentu ia akan berlaku waspada dan siap-siap akan tetapi rupanya karena wataknya yang kasar berangasan itu lupa bahwa ia menghadapi seorang pemuda luar biasa, pemuda yang telah membuat kacau di Sian Lai Pei. Maka begitu Toya hampir mengenai tubuh Tiang Lai, kakek hidung bengkok tertawa senang dan menyabet pinggang lawan. Melihat gerakan Toya itu amat lambat meskipun bertenaga besar, cepat Tiang Lai meloncat ke atas membarengi dengan pukulan tangan kiri yang menggunakan hawa Pelek Jiu, suara Toya berdesir di bawah kakinya akan tetapi begitu tangan kirinya bergerak, Tau-tau tubuh si kakek hidung bengkok terhuyung-huyung ke belakang sambil memegangi dada dan muntah darah segar. Sute Heksin Tung Pei Ciu meloncat memburu sutenya dan menotok dada yang terluka oleh pukulan Tiang Lai. Sementara itu tiga orang kakek yang memegang pedang dan ruyung sudah mencelat mendekati Tiang Lai sambil membentak, awas pedang. Dengan cepat orang tua yang berjenggot kambing yang bernama Sawuki membentak sambil menerjangdangan pedangnya. Gerakan pedangnya amat cepat dan kuat dan mengeluarkan suara berdesing mengerikan. Cepat Tiang Lai menggerakkan kepalanya dan mencelat menghindarkan ruyung yang menyambar pula dari tangan kakek berambut putih yang bernama Jin Ho dan bersamaan dengan gerakan ini, angin pukulan bersiutan diputar-putar oleh kakek ketiga yang berkaki buntung. Kiranya kakek buntung ini sudah menggerakkan tangannya memutar-mutar merupakan angin pukulan jarak jauh. Terkejut sekali Tiang Lai. P.I.P.I. menjerit perlahan melihat tubuh Tiang Lai terhuyung-huyung tersambar angin pukulan kakek kaki buntung yang luar biasa ini. Dikeroyok oleh tiga orang yang berkepandayan hebat ini, Tiang Lai tak dapat membalas dengan pukulan. Lahannya dapat mengandalkan keringanan tubuhnya saja, mencelat ke sana kemari dengan repot. Akan tetapi belum lima puluh jurus, ia sudah terdesak hebat. Pukulan-pukulan kakek kaki buntung ini demikian hebat dan mengetarkan tangannya yang menangkis. Lima puluh jurus sudah lewat, dan ketiga orang yang mengeroyok ini menjadi penasaran malu. Masa menghadapi pemuda buntung yang hanya bisa mengelak ini saja, mereka tidak dapat robohkan. Sao Ki tiba-tiba mengeluarkan jeritan nyaring sekali dan pedangnya melakukan terjangan kilat. P.I.P.I. menutup mulutnya dan sebelum tubuhnya menegang, ia tidak dapat lagi melihat bagaimana Tiang Lai mengelak dari sambaran terjangan dari kakek jenggot kambing yang demikian cepat itu apabila sebuah pukulan dari kakek buntung membuat Tiang Lai terjungkal dan pada saat itulah bagaikan kilat pedang di tangan Sao Ki mengejar dengan cepatnya menubruk. Des! Cep pedang itu menancap di tanah di samping kepala Tiang Lai akan tetapi tubuh Sao Ki terlempar ke belakang dan roboh. Ternyata pada detik yang amat berbahaya itu, Tiang Lai berlaku waspada dan dengan sedikit saja ia menggeser kepalanya, pedang Sao Ki meluncur amblas di tanah sampai ke gagang. Ketika itulah tangan kiri Tiang Lai bergerak ke depan melakukan pukulan jarak jauh dengan tenaga petinkeng. Keruan saja Sao Ki menjerit ngeri dan tubuhnya terjengkang ke belakang. Sao Ki bangkit berdiri, akan tetapi tiba-tiba ia muntahkan darah merah. Ternyata pukulan Tiang Lai dalam jarak dekat itu sudah mendatangkan luka parah di dalam dadanya. Hal ini tidak mengherankan karena Tiang Lai melakukan tenaga petinkeng dalam jarak yang begitu dekat dan tepat memukul dada lawan. Pei-pei menarik napas lega melihat Tiang Lai bangun dan terhuyung-huyung. Akan tetapi ia menjerit keras begitu dilihatnya kakek-kaki buntung dan kakek. Berambut putih sudah menerjangnya dengan pukulan-pukulan dan serangan ruyung yang mengeluarkan suara bersuitan keras dan menggetar-getar. Terkejut sekali Tiang Lai, ia melompat membuang diri ke belakang, akan tetapi kurang cepat pukulan kakek-kaki buntung menyerempet pundaknya. Tiang Lai mengeluh dan terlempar ke belakang. Sebuah pukulan lagi tak dapat dihindarkan, segera mengerahkan Sien Kang di tubuhnya. Matilah aku kali ini, pikir Tiang Lai. Mengangkat tangan menangkis. Sebaliknya kakek-kaki buntung juga berseru kagum. Cepat menarik kembali lengannya yang terasa panas beradu dengan lengan kiri pemuda itu. Pada saat itulah ruyung kakek rambut putih Jin Ho menyambar lambung Tiang Lai. Pei-pei menjerit. Tubuh Tiang Lai terlempar. Hebat sekali pukulan ini. Darah mengelir legat dagu pemuda itu. Pei-pei menubruk dan menangis. Koko O-O-O. Tiang Lai. Minggir perempuan geladak. Biar ku mampu si lelaki jobong ini si kakek rambut putih menarik tangan Pei-pei. Dan si ruyung dengan sengitnya menghantam lagi. Tiang Lai menggeliat menahan sakit pada lambungnya. Tubuhnya terlempar lagi. Terbosai lagi. Entah berapa kali ia jungkir balik. Melihat ini bercucuran air mata Pei-pei. Melihat penyiksaan yang menyayat hatinya. Tak tahan Pei-pei melihat ini lebih lanjut. Ia menubruk kakek kaki buntung yang siap hendak menghancurkan kepala Tiang Lai yang sudah terkulai setengah pingsan. Tangan bunuh dia. Jangan bunuh Tiang Lai Pei-pei merangkul kaki kakek buntung yang sebelah kanan. Akan tetapi begitu kakek ini mendengus, tubuh Pei-pei terlempar jauh dan pingsan. Mengingat dua orang kakak seperguruannya ini sudah terluka di tangan pemuda buntung ini, kakek rambut putih menjadi sengit bukan main, cepat ia mencabut pedang sawki yang menancap di tanah dan menyambitkan pedang itu ke arah Tiang Lai. Bagaikan orang yang setengah ingat, setengah sadar, Tiang Lai bergulingan dan pedang itu menancap di sampingnya, mengeluarkan suara desingan keras dan menancap di tanah beberapa senti saja dari tubuh Tiang Lai. Sawki menjadi penasaran dan marah, ruyungnya berkelebat lagi. Dibarengi pukulan jarak jauh yang menghantam belakang Tiang Lai dan untuk yang kesekian. Kalinya tubuh Tiang Lai mengulat dan jatuh terkulai lemah. Ruyung si kakek berambut putih terangkat ke atas. Pada saat itu terdengar bentakan keras. Tahan. Hek Sintung Pai Chu Ketua Hek Lian Pai maju ke depan. Menghampiri Tiang Lai. Dia sudah mati. Bagus, biar dia jadinya ho. Mari kita kembali ke markas perintah ketua itu. Pemuda ini, apakah tidak dibawa untuk diserahkan kepada Pai Chu Sian Lai? Pai tanya kakek kaki buntung mencongkel tubuh Tiang Lai dengan kakinya. Tak usah, dia sudah mati untuk apa dibawa-bawa, kecuali kalau ia masih hidup. Sudahlah mari kita kembali Pai Chu Hek Lian Pai memapah sutenya yang lemah terluka dan dinaiki ke atas kuda dan kakek rambut putih mengangkat tubuh Jin Ho yang lemah setelah muntahkan darah banyak sekali. Setelah mereka itu pergi, udara menjadi gelap. Awan hitam dengan cepatnya bergerak menaungi tempat itu dan sebentar itu pula hujan turun dengan lebatnya. Mungkin karena tersiram air hujan, itulah yang menyadarkan Pai-Pai. Ia mengeluh perlahan menyebut nama Tiang Lai dan beringsut-ingsut gadis itu menghampiri Tiang Lai. Hujan turun membasahi keduanya. Kokoo suara gadis itu demikian menyayat hati. Tangannya mengerpe mengusap tubuh pemuda buntung itu. Mengguncangkan. Tiang Lai membuka matanya. Tersenyum dalam derayan hujan yang semakin menggila. Matanya melirik dan ia hanya melihat Pai-Pai seorang. Tangan kiri Tiang Lai memeluk gadis itu. Ternyata Tiang Lai belum mati seperti yang diduga oleh ketua Hek Lian Pai itu. Ini karena kehebatan tenaga Sin Kang Tiang Lai. Karena ia tahu tak mungkin ia bertahan lagi, cepat Tiang Lai mengerahkan hawa murni dan menutup jalan darah. Dan mematikan raga. Demikianlah begitu pukulan-pukulan itu menyambar tubuhnya Tiang Lai seakan-akan tidak merasa itulah sudah mematikan raganya. Ia menerima saja tubuhnya digebukin lempar sana lempar ini, sampai lawannya menduga ia sudah mati. Dengan kiri inilah ia dapat selamat, ia dapat mengelabdobi metu ketua Hek Lian Pai dan orang-orangnya, sehingga mereka itu menyangka ia sudah mati. Inilah yang terbaik. Coba saja kalau ia masih hidup tentu Pai Chu Hek Lian Pai akan membawanya ke markas dan untuk diserahkan kepada Sian Li Pai. Tiang Lai mengerahkan tenaganya yang hampir habis. Terasa badannya begitu sakit-sakit dan tiga kali ia batuk mengeluarkan darah. Pai-Pai menangis. Tiang Lai bangkit dan mengusap muka Pai-Pai yang basah tersiram air hujan. Pai-Pai, jangan menangis aku tidak apa-apa sayang. Koko, aku khawatir, sekali kau kenapa-kenapa. Tidak apa moai-moai, mari kita ke dalam. Tiang Lai memapah tubuh Pai-Pai yang terluka dalam akibat pendangan kakek buntung. Keduanya berangkulan. Sampai di dalam kamar itu Tiang Lai, roboh dan dari bibir keluar darah merah. Tiang Lai Pai-Pai mengangkat kepala Tiang Lai dan direbahkannya. Ia sendiri cepat-cepat bertukar pakaian, sementara Tiang Lai masih pingsan. Tiang Lai terluka parah di dalam dadanya. Sering kali ia muntahkan darah segar. Ini membuat hati Pai-Pai berkhawatir sekali. Cadis itu menangis di samping Tiang Lai. Demikianlah selama tiga hari itu Tiang Lai pingsan tak sadarkan diri. Mukanya semakin pucat pasi. Napasnya semakin lemah. Untung pada hari yang kedua itu Pai-Pai sudah agak sehat dan dapat berjalan. Dengan jalan perlahan-lahan ia menuju ke toko obat. Membelinya obat tambah darah, karena mengira tentu Tiang Lai kekurangan darah karena sering muntah darah. Pada hari ketiga ini Tiang Lai tidak lagi muntah darah. Luka di dalam dadanya perlahan-lahan sembuh berkat Siulan sambil tidur. Sebetulnya selama tiga hari itu, Tiang Lai bukan pingsan, ia hanya Siulan mengerahkan hawa murni menyembuhkan luka di dalam dada. Kalau saja tidak kuat pertahanannya, tentu Siang-Siang Tiang Lai sudah pecah jantungnya. Hari keempat dan kelima Tiang Lai bisa makan sedikit bubur bisa sedikit-sedikit berbicara dengan gadis perawatnya ini. Ia tahu bahwa selama ini gadis inilah yang merawatnya dengan setia. Terharu titik hatinya apabila dilihatnya Pai-Pai sering menangisi dirinya. Hem, di antara seratus gadis, hanya Pai-Pai lah yang patut untuk dicintai. Hari ketujuh Tiang Lai sudah dapat bangkit duduk dan bercakap-cakap dengan gadis itu. Pai-Pai girang sekali melihat kesehatan pemuda ini yang semakin hari semakin baik. Ia membawakan semangkok bubur untuk Tiang Lai. Makanlah bubur ini Koko tarulah di meja dulu, aku belum lapar Pai Muai. Koko, bagaimana rasanya, baikankah tanya Pai-Pai Prihatin? Jangan khawatir Pai Muai, aku akan sembuh. Hanya tinggal lemasnya saja ini, ah. Syukurlah Koko, Pai-Pai setengah berbisik, tak sengaja ia melirik ke arah lengan kanannya yang buntung. Tiang Lai menarik napas dalam, beginilah Muai-Muai setelah lenganku buntung, Bukan saja aku menjadi seorang penuda cacat, akan tetapi ah, tentu. Arwah suhu akan penasaran sekali, aku tak dapat membalas dendam, aku murid tak berbakti. Mendengar suara Tiang Lai yang berputus asa, pecahlah bendungan air yang sejak tadi ditahan-tahan. Cadis itu mengeluh lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Tiang Lai duduk di pembaringan, memeluk kedua kaki pemuda itu dan menangis terseduh-seduh. Tiang Lai, Koko, kau, kau untuk apa kau melibatkan diri Renu dengan permusuhan yang membahayakan dirimu saja? Biar lenganmu buntung, biar engkau menjadi pemuda tanpa daksa, aku, mencintaimu Koko. Tak kuat hati Tiang Lai, menahan air Matu yang turun bertitik-titik ketika ia menunduk dan memandang kepada P.I.P.I. yang kusut rambutnya lah mengangkat kepala itu, memandang wajah yang basah itu. Pemuai kau tahu dengan lenganku buntung, aku, aku tak dapat lagi mempermainkan pedang. Ahaha, Moai Moai baru saja aku hampir binasa oleh P.H.Lian P itu, karena aku tak dapat melawan, jangankan untuk melindungimu Moai Inoai setelah lenganku ini buntung ahaha apa yang dapatku perbuat lagi. P.I.P.I. menggigit bibirnya memandang wajah pemuda yang tengah diliputi kedukaan besar. Matanya berkaca-kaca. Mereka berpandangan melalui air Matu, kemudian bagaikan besi semrani yang saling menarik, keduanya berangkulan dan bertangisan dalam pelukan. Dengan air Mati mereka membasahi muka masing. Masing. P.I.Muai, aku menjadi orang yang tak berguna kini. Koko. Begitu besar hasratmu untuk bisa bermain pedang? P.I. bertanya dengan suara tersendat dalam isak. Tak mungkin aku bisa bernain pedang lagi, P.I.Muai. P.I.P.I. tak menyaut. Air Matanya bercucuran deras. Berderai jatuh di pangkuan pemuda itu. Sambil mengusap air Matanya P.I.P.I. Bangkit berdiri berjalan ke sebuah lemari besi dan mengeluarkan sebuah kitab tebal yang nampaknya sudah tua dan kotor. Koko, kitab ini ku dapat waktu aku masih kecil, sebagian sudah terbakar, kau pelajarilah Koko barangkali berguna untukmu, dengan metu basah menyerahkan kitab itu. Dengan dada berdebar Tiang Lai menerima buku yang disodorkan oleh gadis itu, sebuah buku tebal yang sudah lapuk dan berwarna kekuning-kuningan. Dan di bagian lain nampak bekas lembaran-lembaran yang sudah terbakar lah heran memandang gadis di depannya ini. P.I.Muai tanyanya tak mengerti. P.I.P.I. meraih buku tua itu dari tangan Tiang Lai dan berkata, Buku tebal ini adalah milik ayah dulu, sengaja ku simpan baik-baik karena dengan buku ini mempunyai riwayat dalam hidupku. Oya, ada lagi sebuah pedang-pedang itu adalah pedang buntung, tunggu aku akan mengambilnya. P.I.P.I. memberikan lagi buku tebal itu kepada Tiang Lai dan berlalu ke lemari besi mengeluarkan sebuah benda yang terbungkus oleh kain kuning. P.I.P.I. membuka bungkusan kain kuning itu adalah sebuah pedang pendek, pedang buntung. Akan tetapi begitu dibuka oleh gadis itu dari sarungnya, nampak sebuah sinar kebiru-biruan yang memancar dari kilatan pedang yang telanjang itu. Debaran dadati yang Lai bertambah kencang. Ia turun dari pembaringan dan menghampiri P.I.P.I. Mengambil pedang buntung yang mengeluarkan cahaya kebiru-biruan itu. Dari mana kau mendapatkan kitab dan pedang ini P.I.P.I., Tiang Lai bertanya. Heran. Menimang pedang pendek. Hawa dingin yang memancar dari cahaya sinar pedang itu membuat pemuda itu memperhatikan lebih seksama. Inilah pedang pusaka buntung yang pernah mendilang suhunya ceritakan padanya. Heran, dari mana P.I.P.I. mendapatkan semuanya ini? Ceritanya panjang Koko, kitab dan pedang ini mempunyai riwayat hidupku. Mari kau duduklah Koko, biar sambil duduk ini kau sambil mendengarkan ceritaku. P.I.P.I. menarik tangan Tiang Lai memapah duduk di tempat tidur, sedang ia sendiri menyeret kursi ke dekat tepi pembaringan. Di depan Tiang Lai gadis itu bercerita. Ayahku dulu, pada beberapa belas tahun yang lalu adalah seorang piausu, pengantar barang-barang, bernama Cia Tengkok. Demikian P.I.P.I. bercerita didengar oleh Tiang Lai dengan penuh perhatian. Siapakah Cia P.I.P.I. ini? Pada 17 tahun yang lalu, gadis yang sekarang bernama G.P.I.P.I. ini masih kecil dan berusia sekitar 3 tahun. Ayahnya adalah seorang piausu yang gagah perkasa dan jujur, bernama Cia Tengkok. Karena kegagahan dan kejujuran inilah yang membuat orang Shigia ini maju di dalam usaha ekspedisi yang dipimpin olehnya. Banyak para pedagang menitipkan barang kepadanya untuk dikirim ke luar daerah. Tentu saja karena orang Shigia ini sering berpergian, maka jarang sekali ia didapati di rumahnya. P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P Kau, kau selamatkanlah cepat. Kerang tua yang nampaknya terluka hebat itu dengan tangan gemetar memberikan sebuah bungkusan. Tengkok menerimanya bungkusan ini dengan heran, lopek, apa maksudmu dikirim ke mana barang ini? Kerang tua itu tengah-engah menggoyang-goyangkan, tangannya, simpanlah, simpanlah, jajangan sampai terjatuh ke dalam, tangan orang-orang jahat, cepat. Sementara suara kaki kuda terdengar mendatangi. Tengkok yang cerdik segera memasukkan benda yang terbungkus kain kuning itu kebalik jubahnya dan orang tua yang nampaknya kelelahan itu tersenyum dan sekali gerakan tubuhnya, tahu-tahu tubuh orang tua itu sudah memapaki orang berkuda, berdiri dengan tegak dan kaki terpentang. Seorang penunggang kuda yang berjambang bauk itu menudingkan goloknya, membentak, orang Shin, hayo serahkan kitab dan pedang itu kalau tidak ingin nyawamu melayang. Hahaha, Shin Kiamong Song Tek Heika sudah terkenal sebagai Raja Pedang Sakti, mengapar nasih penasaran mauin pedang buntung dan kitab, untuk apa? Jangan banyak cerawet serahkan pedang itu golok di tangan kiri penunggang kuda bercambang bauk menyambar diiringi sinar pedang berkelebat dari tangan kanannya. Meskipun orang tua ini nampak terluka, akan tetapi ia masih cukup gesit untuk menghindari serangan golok dan pedang mencelat ke kanan dan balas memukul dengan pukulan tangan kosong. Setan, kau kepingin dimampu Shin? Shin Kiamong NG, kau mendesakku selalu, terlalu. Apa kau kira pedang dan kitab itu ada di tanganku? Tangan banyak cakap, hayo serahkan kitab dan pedang, kalau kau masih membangkang jangan harap Shin Kiamong Song Tek Hei bertindak keterlaluan kepadamu. Aku sudah cukup sabar Lim Sin Jian, kalau tidak, hem, aku tidak memandang macu lagi kepadamu orang tua. Hahaha, Shin Kiamong. Kau katakan tidak ingin memandang macu kepadamu omong kosong saja kau. Buktinya kau sudah memaksaku, aku-aku sudah terluka oleh pukulan Jiu Pekciangmu yang dasyat itu mengapa kau mendesakku sih? Pedang dan kitab itu tidak ada di tanganku harap kau mengerti dong. Tua bangka bajingan siapa yang percaya omonganmu? Baik, kalau kau tidak juga serahkan kitab dan pedang itu, terpaksa pedangku ini berbicara. Amat cepat sekali gerakan si Raja Pedang Sakti ini sehingga sambil berseru kaget kakek Lim Sin Jian cepat mengegoskan diri ke samping, akan tetapi pedang sakti itu demikian cepatnya menyambar dan berkelebat. Tahu-tahu tubuh kakek Shilin itu sudah terhuyung-huyung dan, dan terjerembap ke depan sambil memegang dada yang tersambar pedang. Berikan kitah dan pedang. Hahaha, kakek Shilin bangkit berdiri sambil memegangi dada kiri tertawa menuding ke arah Shin Kiamong Song. Hei, kau-kau, jahat dan kejam dan tamak, tak mungkin mendapatkan pedang dariku, haha. Serat sekali pedang orang Shishong itu berkelebat darah merah munkrat dari leher kakek Lim yang tertawa terbahak-bahak. Sebuah kepala menggelinding jatuh, disusul dengan robohnya tubuh tua itu berkelonjotan sebentar dan mati. Melihat adegan ini Chia Tengkok berseru marah dan menarik pedangnya. Orang gila kau keji dan telengas, aku Gatengkok tak dapat menerima kekejaman ini. Sung Tek Hei menoleh kepada Piausu ini dan tertawa. Hahaha, kiranya Chia Piausu yang berada di sini, pantas si tua bangka Shilin itu tenang-tenang saja matinya. Gak taunya pedang dan kitab sudah diserahkan kepadamu, ya? Jangan ngaco, tidak ada pedang dan kitab. Kau tidak mengaku biar aku periksa barang-barangmu ini lancang. Siapapun tidak boleh menyentuh barang-barang kiriman ini di sini tidak ada pedang dan kitab. Chia Tengkok membentak marah menghadang roboh kiriman barang. Lima orang anak buah kepala Piausu sudah mencabut senjatanya. Masing-masing. Aku tak ingin bertempur orang Shichia, cuma aku inginkan pedang dan kitab. Biarkanlah aku memeriksa barang-barang ini, berkata Dernikian si Raja Pedang Sakti Sung Tek Hei mencelat ke atas gerobak barang dan sekali pedangnya bekerja kain terpali yang menutupi barang-barang itu sudah terobek besar. Kurang ajar salah seorang dari kelima Piausu itu menerjang dengan golok di tangan. Akan tetapi hebat memang si Raja Pedang Sakti Sung Tek Hei ini, begitu dari belakang didengarnya suara golok menyambar. Tanpa melihat ke belakang, pedangnya menyambar dan terdengar teriakan ngeri dari seorang Piausu yang terbabat tangan kanannya dengan pedang, darah merah mengucur deras. Melihat kekejaman orang bercambang bauk ini, marahlah hati Chia Tengkok dan bersama-sama keempat anak buahnya mereka menerjang maju dan mengelebatkan pedangnya menerjang orang bercambang bauk yang telah membuntungi lengan kawannya. Akan tetapi, sama seperti tadi begitu si Raja Pedang bergerak. Pedangnya berputar cepat dan tahu-tahu keempat Piausu telah mati dengan kepala terpisah dari badannya. Darah merah membanjiri membasai pinggiran gerobak barang. Tengkok terkejut bukan main melihat kelihayan pedang lawannya ini. Dengan sengit ia menerjang lagi maju sambil mementak keras, mampus kaul. Hahaha, hebat juga pernaianan pedangmu Cia Piausu, akan tetapi, tetap saja kau akan kehilangan nyawa jika kau tidak menyerahkan pedang dan kitab itu. Tengkok tidak menyahut, ia mainkan pedangnya. Pedangnya berkelebat cepat merupakan sambaran kilat menusuk dada si Raja Pedang Sakti Song Teg Hei. Akan tetapi begitu Teg Hei mengegoskan tubuhnya sedikit, pedang tengkok melesat di samping iganya dan menyusul sebuah sentilan membuat pedang tengkok terlepas. Melihat bahwa lawannya ini lihai tentu saja bukannya menjadi mundur malah orang Cia yang gagah ini menerjang lagi dengan pukulan tangan kanan kiri dan tendangan kaki. Memang tengkok ini pernah mempelajari ilmu silat dari cabang Butong Pei, sedikitnya ia lebih lihai daripada para Piausu-Piausu yang lain. Oehah sebab itu ia tidak takut menghadapi si Raja Pedang yang lihai ini. Melihat kenekatan kepala Piausu itu, Teg Hei jadi marah dan begitu pedangnya berkelebat, tahu-tahu tubuh tengkok terlempar dengan kaki kiri buntung. Tengkok menjerit ngeri dan menahan sakitlah memandang orang bercambang bauk yang demikian lihai ilmu pedangnya ini. Tiba-tiba pikirannya teringat kepada bungkusan kuning yang tadi diserahkan oleh orang tua Shilim itu kepadanya. Jangan-jangan di dalamnya ini adalah pedang dan kitab. Selaka kalau kitab dan pedang ini terjatuh ke dalam tangan orang yang demikian lihai dan kejam seperti Teg Hei itu. Berbahaya sekali. Aku harus menyelamatkan benda yang tersembunyi di dalam jubahku ini, pikir tengkok. Ia merangkak bangun. Seluruh baju dan celananya yang putih sudah berlepotan oleh darahnya sendiri. Si Raja Pedang Sakti Song Teg Hei maju menghampiri. Kakinya menendang sambil membentak, Cia Piausu, serahkan pedang dan kitab itu. Tubuh tengkok terlempar. Sebuah sungai mengalir deras di sampingnya. Aku harus menyelamatkan diri, pikir tengkok, dan dengan sekali menggerakkan tubuhnya tahu-tahu ia sudah melompat ke dalam air sungai dan terus tenggelam dengan amat cepat sekali. Serat-serat-serat Teg Hei terkejut sekali melihat kenekatan lawan yang tak diduga-duga mencebur ke sungai. Tiga kali tangannya bergerak pisau terbang menyambar ke dasar sungai. Nampak darah merah membubus mengalir bersama-sama air sungai. Teg Hei berdiri di pinggir sungai mengawasi air yang merah itu. Lah mempunyai keyakinan tentu kepala Piausu ini telah tewas, maka dengan hati kecewa dan marah ia berkelebat meninggalkan sungai itu. Matikah Cia Tengkok terbawa arus sungai yang deras itu? Tidak. Biarpun orang Cia Tengkok ini sudah merasakan tubuhnya kaku dan iri, ia tetap mempertahankan diri. Ia pandai sekali berenang sebab itu, begitu tubuhnya menyelam ke dalam sungai, ia memberatkan tubuhnya dan berjalan di dasar sungai. Baru setelah agak jauh, ia mumbul kembali dari permukaan sungai itu. Dan dengan nafas yang terengah-engah ia naik ke atas sungai. Dan berjalan terpincang. Pincang menuju rumah. Beberapa kali ia jatuh pingsan, akan tetapi apabila ia mengingat kitab dan pedang, ia terus berjalan, jatuh bangun. Dan begitulah seterusnya menahan rasa nyari yang hebat. Wajahnya pucat dan lemah. Kasihan sekali, betapa hebat penderitaan orang Cia Tengkok ini. Berkat semangat dan kemauan untuk sampai di rumah, akhirnya sampailah ia di rumahnya. Dan pingsan. Cha Pei Pei, yang baru berusia tiga tahun itu menangis melihat ayahnya terguling di depan rumah. Kean Mama, seorang tua pembantu rumah tangga Gap Yausu memburu ke arah tubuh majikannya dan mengangkatnya. Akan tetapi, tubuh Cia Tengkok sudah demikian amat lemah. Napasnya sudah payah sekali. Wajahnya sudah pucat seperti kertas. Ayah Peipel menangis mengguguk melihat keadaan ayahnya ini. Kean Mama cepat mengurut-urut dada majikannya yang sesak bernafas. Pelayan tua ini menjerit kecil kaget melihat kaki majikannya sudah buntung dan membengkat. Loya. Loya, tuan, mengapa kau jadi begini ayah air mata Pei Pei bertucuran? Memeluki ayahnya. Begitu Cia Tengkok sadar, ia batuk-batuk dan mengurut-urut dadanya dibantukin Mama, pelayannya. Pei JLE, anak pel, kasihan, kau se, setelah ibumu meninggal kau, kau. Yah. Ayah. Loya, istirahatlah biar aku cari obat dan panggil sensei, kau terluka berat, ah kau jadi begini, siapakah orangnya yang membuatmu begini? Kean Mama, kau pelayan di sini sudah lama, kau baik sekali, aku terluka berat, tak mungkin. Loya jangan berkata begitu. Kau mesti semibuh kasehan Pei Pei masih kecil. Kean Mama mengurut-urut dadanya tuannya. Cia Tengkok batuk darah, si pelayan tua terkejut bukan main mengambil kain dan menyusut mulut tuannya yang berlumuran darah. Kean. Mama-ma aku tak tahan Pei Pei. Tangan Tengkok menggerpe mengusap kepala Pei Pei yang menangis mengguguk sambil menyebut-nyebut ayahnya. Kean Mama menjadi bingung sekali melihat keadaan tuannya yang amat menguatirkan ini. Ia bangkit berdiri dan hendak cepat-cepat memanggil sensei, akan tetapi tangan tuannya menggeleng-geleng menjegah. Tidak usah. Kean Mama, tak usah, kau kemarilah Cia Tengkok berkata lemah terbatuk-batuk lagi. Aku tak dapat lama hidup, kau bawa Pei Pei pergi mengasingkan diri ke sebuah dusun sunyi dan rawatlah Pei Pei sebagai anakmu, dan kau bawa ini bungkusan. Ini jangan berikan kepada orang lain, simpan, ah ugah. Ayah. Loya, loya. Air mata Pei Pei membanjir turun menggigit bibirnya untuk menahan tangisnya di depan pemuda buntung yang memandangnya dengan dada penuh haru. Setelah ayahku meninggal, aku diajak Ken Marna ke tempat ini, di dusun inilah aku dibesarkan oleh Ken Mama, pembantu rumah tangga ayah yang baik hati titik. Akan tetapi ia pun meninggal beberapa tahun yang lalu. Bungkusan ini ku simpan, karena bungkusan inilah yang membuat ayah mengorbankan nyawanya. Tiang Le tertunduk membaca huruf yang tertera pada sampul kitab yang dipegangnya, Hem, kitab ini adalah kitab pelajaran silat. Memang kitab itu adalah kitab pelajaran silat akan tetapi aku tak pernah mempelajarinya. Ken Mama melarangku untuk belajar silat. Ken Mama tidak menghendaki aku membalas dendam, makanya sampai sekarang kitab dan pedang ini ku simpan saja. Koko, kalau kau berminat boleh kau coba-coba pelajari kitab ini, barangkali saja berguna bagaimu. Terirna kasih peimoai, mudah-mudahan saja. Dengan tangan kiri Tiang Le membuka lembaran kitab itu. Ia harus hati-hati membukanya kalau tidak akan hancur kepingan-kepingan kertas yang sudah tua dan kuning. Sebagian huruf-hurufnya nampak yang tidak nyata, akan tetapi gambar-gambar yang tertera di dalamnya masih jelas betul dan mudah dimengerti. Tiang Le membaca tiga buah kalimat yang membagi bagian-bagian dalam buku ini. Ia membaca perlahan didengar oleh P.I.P.I. Siatin Jiyu, gerak tangan kilat, tok pikun huat, ilmu silat tangan buntung, jicap itsinpo, 21 langkah-langkah ajaib. Terkejut dan girang hati Tiang Le membaca huruf-huruf itulah membuka perlahan-lahan lembaran-lembaran yang berisi gambar-gambar orang bermain silat. Ternyata cocok seperti keadaannya orang dalam gambar itu juga adalah seorang yang buntung lengan kanannya, gerakan-gerakannya itu yang menggunakan tangan kiri disebut siatin Jiyu, gerak tangan kilat, dan bagian. Gambar-gambar yang lain memperlihatkan lukisan-lukisan orang bersilat dengan memakai pedang buntung di tangan kiri dan ilmu silat pedang itu disebut tok pikun huat dan tok pikiam huat. Gerang sekali melihat kenyataan ini. Dengan serta merta ia turun ke pembaringan dan menggerak-gerak tangannya menurut gambar yang dilihatnya. Akan tetapi pei-pei mencegahnya, koko, kuharap kau berlatih setelahkah sembuh benar. Tiang Le mengangkat dagu pei-pei dan dikecupnya. Jangan khawatir pei-pei, besok juga pasti aku sudah sembuh, besok pagi-pagi sekali aku akan berlatih. Eh mengapa secepat itu mengapa tidak? Kau masih lemah koko, suara pei-pei cemas. Tiang Le tertawa, justru aku diam saja di ranjang ini yang membuatku lemas, tidak bergerak tubuhku. Lihat besok pasti aku akan segar bugar. Betulkah koko? Mengapa aku bohong? Pei-pei badanku lemah karena aku kurang bergerak. Memang selalu banyak istirahat dan tidur melulu juga nggak baik. Eh kau tahu pei-pei, ilmu silat tangan buntung gerak tangan kilat dan langkah-langkah ajaih. Setitik air mata pei-pei meloncat girang melihat kekasihnya demikian semangat untuk melatih diri dengan kitab pemberiannya. Dalam hatinya itu ia berdoa, koko, mudah-mudahan kau berhasil menjadi seorang pendekar lengan buntung, seorang yang berbakti untuk masyarakat dan bangsa. Ah betapa senangnya, hatiku, tak ada kesukaran yang besar selain melihatmu bahagia seperti ini. Kong huat benar-benar menjadi kewalahan menghadapi gadis Sian Li Pei inilah seperti seorang ayah yang menghadapi seorang anak perempuan yang nakal, yang sering nyambek dan membuatnya bingung. Berkali-kali ia menyabarkan hati gadis ini, namun Sian Li Eng Cu Soan Li bukannya menjadi lembut malah semakin galak. Untung saja setelah nyeberangi Laut Po Hei, kawan-kawannya Ho Siang, B.W. Lan dan Sian H.W. A. berpencar. Ho Siang pergi menyelidiki keadaan Yuk In kembali ke pulau, sedangkan B.W. Lan dan Sian H.W. A. diam-diam mengambil jalan masing-masing untuk mencari pemuda lengan buntung Song Tiang Le, pemuda yang amat dikasehi itu. Sedangkan Kong huat dibiarkan meneruskan perjalanannya bersama Han Soan Li yang selama perjalanan itu terus-menerus marah-marah dan kadang-kadang mengajaknya bertempur. Kadang-kadang Soan Li ngomel memaki-maki Kong huat. Kau curang. Mengandalkan ilmu setan menenggelamkan perahu. Coba sekarang di darat berani kau melayani permainan cambuku? Nona Soan Li sudah deng-jangan marah-marah, kau kenapa sih marah-marah melulu ingat, orang pemarah lekas tua Kong huat menggoda, Akan tetapi ia harus cepat-cepat menggerakkan tubuhnya karena tanpa bilang sesuatu apa-apa, Soan Li sudah menerjang mengirimkan pukulan tangan kiri. Eee, ngamuk lagi jangan gitu ah. Kunyuk. Kau menyebut-nyebut namaku Soan Li, Soan Li. Emang namaku Soan Li. Aku Sian Li Engcu dari Sian Li Pei kau tahu Han Soan Li merengut. Memang kasihan Li Engcu, nona gagah perkasa dari Sian Li Pei, murid Pei Cubu Tek Sian Li, Akan tetapi aku lebih suka memanggil namamu Hon Soan Li, alangkah indahnya namamu, Lebih indah dari sebutan bida dari iang turun dari langit. Kau mernang pengecut Soan Li memaki, beraninya kau di laut dan secara curang menggulingkan perahu sehingga aku tak berdaya. Hem kalau kau gagah, sekarang lawan aku. Ku yakin sabuku ini akan mencirat leharmu dan mampus. Kong huat menoleh. Ia berhenti. Merasa bahwa udara di siang hari ini memang agak panas terik, alangkah nyaman duduk di bawah pohon ini di antara semili rangin kering berhembus. Berpikir demikian kong huat duduk di akar sebatang pohon yang menonjol memandang Soan Li yang tengah merengut. Melihat gadis galak ini merengut dingin, bibir setengah ditarik dan pandangan matu yang berapi-api berkilau, kong huat jadi terpesona memandang si gadis bagaikan orang kena hikmat. Dada pemuda itu berdebar keras memdenyar-denyar. Sementara Soan Li jadi bertambah uring-uringan kesal dipandang seperti itu. Cadis itu membanting-bantingkan kakinya, kau cerewis. Nona Soan Li mengapa kau benci betul denganku? Aku harus membunuh kau. Membunuh? Kong huat bertanya menudingkan jari telunjuknya ke dadanya sendiri. Alisnya terangkat naik seperti orang terperanjat kaget. Ya, aku harus membunuhmu. Kau pengecut curang. Apanya yang curang, apanya yang pengecut? Aku? Aku pengecut? Kong huat menggeleng-gelengkan kepala, kata pengecut tidak ada dalam karnus hatiku. Soan Li meloncat ke depan, sabuk merahnya bergetar di tangan. Bagus, kalau tidak mau dikatai pengecut, hayo lawan aku. Mari kita bertanding sampai seribu jurus. Nona, aku, aku tidak ingin berkelahi denganmu. Tapi aku harus membunuhmu. Aku tak senang kau berlaku curang menenggelamkan aku ke laut. Hayo hadapi aku. Aku tak sengaja menenggelamkanmu. Hanya, hanya aku waktu itu ingin menaklukanmu dan, dan tidak ingin melukaimu. Artinya kau pengecut, beraninya hanya di air, di darat kau takut. Hu, manusia pengecut. Pengecut. Merah wajah Kong huat. Betapapun ia mengagumi gadis ini dan tidak ingin berkelahi, akan tetapi bagi seorang gagah seperti dia pantang dikatai pengecut, makian ini tak boleh diterima. Kong huat maju selangkah. Ia tersenyum pahit, dan berkata, kau terlalu soanli, beberapa kali aku selalu mengalah terhadapmu, namun kau selalu mengatai ku pengecut. Aku bukan pemuda seperti dugaanmu, aku bukan pengecut. Kalau bukan pengecut, mengapa kau tidak berani bertanding denganku? Takut sabuku ini merenggut nyawamu. Aku tidak takut, seandainya aku kalah dan nyawaku melayang, aku akan pergi dengan senang hati, akan tetapi, aku-aku tak ingin berkelahi denganmu, Sianli, jangan kau mendesaku. Marilah duduk kita mengobrol di sini. Setan. Aku bukan tukang ngobrol. Siapa sudi mengobrol denganmu ah, tak perlu mengadu lidah, lihat seranganku sambil membentak demikian soan. Li telah maju menerjang dengan gerakan sabuk sutera merah yang tiba-tiba meluncur menjadi kaku seperti sebatang tongkat dan menyerang dasyat. Akan tetapi serangan ini membuat Kong Huat hampir berseru terkejut karena sabuk sutera yang menerjang seperti tongkat itu dengan tepat sekali menyerang ke arah jalan darahnya. Ah, tidak taunya gadis Sianli Pei ini adalah ahli Tiam Hoat, ilmu menotok jalan darah, maka ia segera mengelak dengan cepat. Serangan kedua dan ketiga menyusul cepat dan semua serangan tertuju ke arah jalan darah yang berbahaya. Li Hai Kong Huat memuji dan ia pun segera mencabut tongkatnya untuk mempertahankan diri karena ternyata gadis ini betul-betul hendak merobohkannya dan lagi tangguh. Melihat bahwa pemuda itu hanya melayaninya dengan sebatang ranting kering di tangan, Soanli bertambah marah dan terhina. Masa ia yang terkenal di Sianli Pei sebagai murid tersayang dari Butek Sianli kini hanya dihadapi oleh permainan ranting kering di tangan pemuda itu, betul-betul menghina. Dengan menjerit keras gadis ini menerjang dasyat, sabuk sutranya bagaikan ular merah yang menyambar-nyambar. Akan tetapi begitu terpukul oleh ranting kering di tangan Kong Huat terkejutlah ia karena merasa telapak tangannya menjadi perih dan sakit. Dasar Soanli berwatak keras dan pantang menyerah, melihat bahwa lawannya benar-benar tangguh dan pandai, ia tidak menjadi sungkan-sungkan lagi. Berkali-kali nampak sinar jerum beracun menyambar lembut dari tangan kiri si gadis, akan tetapi Kong Huat dapat memukulnya runtuh atau dengan kibasan lengan bajunya. Terkejut sekali ia karena lawannya benar-benar hendak mengambil nyawanya. Terkejut ia karena permainan sabuk di tangan gadis itu semakin dasyat dan terpaksa Kong Huat mainkan jurus-jurus ilmu tongkat yang pernah dipelajarinya dari suhunya Ko Eilojin yang bernama Funiu Santung Huat, ilmu tongkat dari gunung Funiu. Maka bertempurlah mereka dengan seru. Kong Huat memainkan tongkat rantingnya dengan cermat dan hati-hati. Ia kagum juga melihat permainan sabuk sutra dari gadis Sian Li Pei ini. Sabuk itu kadang-kadang seperti ular hidup yang bermata dan licin, di lain saat sabuk merah itu seperti tongkat yang keras dan kuat. Maka ia melawan dengan hati-hati dan waspada. Sebaliknya melihat bahwa kepandaian pemuda ini demikian Li Hai permainan ranting kering sebagai tongkat kecil itu Soan Li menjadi kesal dan penasaran dan memainkan sabuk sutranya dengan nekat, seakan ia seorang yang telah terlanjur berbuat sesuatu kesalahan yang tak mungkin dapat dimaafkan lagi. Memang aneh betul gadis ini, hatinya sekarang menyesal, mengapa ia mati-matian untuk memaksa pemuda lawannya ini bertempur padahal kepandaiannya ternyata di bawah tingkat pemuda itu. Hem, akan tetapi aku tak perlu mengalah, masakan aku kalah sama dia. Melihat kenekatan gadis ini Kong Hoat lalu memperlihatkan kepandaiannya berkelahi dengan mempenggunakan ilmu tongkat ciptaan Koei Le Jin yang terlihai. Sebentar saja gadis itu nampak sudah terdesak oleh serangan-serangan tongkat ranting Kong Hoat yang bertubi-tubi itu. Si gadis bertambah marah ia mengeluarkan lengking tinggi, lengking yang biasanya untuk memanggil kawannya lah mengeluarkan lengkingan ini karena saking jengkelnya, permainan sabuknya berkelebat luar biasa, sementara tangan kirinya bersiap-siap melempar sian litok ciam, jarum beracun bidadari. Kong Hoat tahu. Kalau ia mau tentu ia akan dapat mengalahkan gadis ini secepat mungkin akan tetapi entah mengapa ia tak tega untuk mengalahkan gadis lah tahu gadis ini takkan mudah menyerah dan lagi keras hati. Bagaimana jadinya kalau ia kalahkan gadis itu, tentu Soan Li akan bertambah penasaran lagi. Maka lebih baik ia mengalah saja daripada Soan Li terus-menerus mengamuk. Pada saat sabuk sutra yang lihai di tangan gadis itu menyambar tongkatnya, sengaja Kong Hoat menggunakan gerakan menekan ke bawah dan sebentar saja tongkatnya sudah dibelit oleh sabuk itu. Soan Li membentak keras membetut kuat tahu-tahu tubuh Kong Hoat melayang ke atas saking kuatnya tarikan dari ujung sabuk yang dipenuhi tenaga iwakang tingkat tinggi. Pada saat tubuh pemuda itu melayang di udara itulah dua kali tangan Soan Li bergerak, puluhan jarum beracun menyambar pemuda itu. Kong Hoat terkejut sekali melihat jarum-jarum halus menyambar ke tubuhnya. Sebetulnya ia tidak menduga sama sekali kalau Soan Li melemparkan jarum-jarumnya pada saat tubuhnya melayang di udara. Dengan kaget dan cepat Kong Hoat menggerakkan lengan bajunya menangkis, beberapa jarum runtuh ke tanah akan tetapi saking banyaknya jarum-jarum itu menyambar, dua di antaranya tepat menancap pundaknya. Kong Hoat mengeluh dan terguling. Kedua tangannya terasa kaku dan gatal-gatal, segera Kong Hoat mengerahkan iwakang di pundak, akan tetapi ia menjerit lagi, jarum yang masuk ke bagian pundaknya demikian luar biasa, tak tahan lagi ia roboh. Pada saat itu terdengar suara tertawa keras. Hahaha, bagus-bagus sekali Sian Li, pemuda inilah yang juga pernah mengacau Sian Li P.A.Y., hayo tangkap dia. Soan Li menoleh, ternyata yang tertawa itu adalah Tai Lek Huimo dan beberapa anak buah He Lian P.A.Y. Seperti kita ketahui setelah Tai Lek Huimo ini gagal menangkap Nyukin, dengan uring-uringan ia menyelidik ke sekitar daerah itu. Dan secara kebetulan sekali ia melihat anak buah Sian Li P.A.Y. sedang bertempur dengan pemuda yang menurut penyelidikannya pernah mengacau Sian Li P.A.Y. Hai dan cerdik, ia menyebarkan berita tentang orang-orang muda yang mengacau Sian Li P.A.Y. itu dengan cukup jelas sehingga begitu melihat K.A.Y. pemuda itu memainkan tongkat rantingnya taulah ia bahwa pemuda ini tak salah lagi tentu murid K.A.Y. Lo Jin salah seorang anak muda yang mengacau Sian Li P.A.Y. Maka begitu dilihatnya Kong Hwot roboh terkena jarum beracun Sian Li, Hwesio gendut ini lalu menampakkan dirinya. Sian Li yang tidak mengenal Tai Lek Huimo menjadi terkejut sekali. Ia melihat tiga orang anak buah He Lian P.A.Y. hendak meringkus Kong Hwot. Dengan marah sekali ia menggerakan sabuk sutranya dan tahu-tahu ketiga orang itu telah roboh dalam totokannya. Tai Lek Huimo heran sekali memandang gadis yang diduganya adalah anak buah Sian Li P.A.Y. Eh, kenapa kau merobohkan anak buah He Lian P.A.Y. kau siapa? Mengapa mencampuri urusanku bentak Soan Li marah? Diam-diam kenapa hatinya menjadi khawatir akan pemuda yang terkena jarumnya itulah menyesal sekali telah menyambitkan jarumnya melukai pemuda itu. Akan tetapi sekarang kekesalannya ini ditumpulkan kepada Hwasyo gendut ini. Nona bukankah kau murid Butek Sian Li dari Sian Li P.A.Y. Mengapa kau merobohkan tiga orang He Lian P.A.Y. Tidak ada urusannya Sian Li P.A.Y. dengan He Lian P.A.Y. Hayo kalian pergi, jangan mencampuri urusanku. Hahaha nona keliru, Pin Cheng betul bukan anggota He Lian P.A.Y. Akan tetapi baru saja tadi kami diberi perintah oleh Butek Sian Li untuk menangkap pemuda ini, juga orang-orang He Lian P.A.Y. Sudah dihubungi oleh P.A.Y. itu. Jadi kami berhak menawan pemuda ini untuk diserahkan kepada P.A.Y. Sian Li P.A.Y. Aku tahu tubuh pemuda itu sudah melayang jatuh ke dekatnya. Soan Li menotok pemuda itu dan mengepitnya. Pemuda ini aku yang nerobohkannya tak perlu kau mencampuri urusan Sian Li P.A.Y. lagi, aku hendak membawa dia ke Sian Li P. Soan Li hendak meloncat pergi. Tai Lek Wimo berkelebat dan tahu-tahu telah berada di hadapannya. Hahaha, enak betul kau bicara nona, mana boleh kau sendiri yang membawa pemuda itu? Biarlah P.A.Y. dan orang-orang He Lian P.A.Y. yang membawanya. Tidak. Soan Li membentak marah, sementara hatinya berkhawatir bukan main melihat keadaan punda dan leher konghawat sudah menghitam dan pemuda itu pingsan dalam kempitannya. Aku harus cepat menolongnya, kalau tidak bahaya. Sekali kalau racun Sian Li Tok Ciam itu menjalar ke jantungnya. Amat berbahaya, pikir Soan Li yang tiba-tiba begitu merasa cemas hatinya. Heran mengapa ia kini cemas dan khawatir, bukankah ia sendiri yang memukainya? Aneh. Tai Lek Wimo menghampiri Soan Li. Nona harap kau tinggalkan pemuda itu. Tidak, aku yang merobohkannya aku yang berhak membawanya ke Sian Li Pei. Enak saja kau, setelah pemuda ini kurobohkan kalian hendak menangkapnya dan menyerahkan kepada P.C. Uher bagus betul, aku yang setengah mati melawannya dan merobohkan, hem, engkau yang hendak menyerahkan kepada P.C. Tidak. Hahaha, kau keras kepala Nona. Kalau kau sendiri tidak merobohkannya tentu tanganku ini juga yang merobohkan dan kemudian menyerahkan kepada Sian Li Pei. Sudahlah, kau mau serahkan kepadaku atau tidak? Tentu saja tidak. Karena aku yang bersusah payah merobohkannya kamu ini hwasyo curang, sudah ia roboh baru kalian muncul. Soan Li sudah bersiap dengan cambuknya. Akan tetapi begitu merasa leher kong huat demikian panas, ia terkejut bukan main. Celaka. Ia harus cepat-cepat pergi dari tempat ini dan menolongnya secepat mungkin. Berpikir demikian, Soan Li mencelat ke atas pohon. Tai Lek Huimo menggerakkan jubahnya dan angin besar berpusing, menyambar Soan Li yang mencelat ke atas pohon dengan cepat sekali. Merasa ada angin yang demikian kuat menyambar ke atas, cepat Soan Li mencelat lagi berpindah pohon, demikianlah ia terus mencelat dari pohon ke pohon yang lain. Sementara Tai Lek Huimo menggerakkan tangannya ke atas, apabila tangan itu terayun terdengar suara keras pohon itu roboh dan daun bertebaran jatuh. Inilah hebat sin Kang Hwasyo iblis terbang bertenaga seribu itu. Pukulan yang digerakannya adalah pukulan-pukulan Gin San Chiang yang luar biasa hebatnya. Akan tetapi sebaliknya, sambil mengempit tubuh Kong Hoat, Soan Li juga memperlihatkan ginkangnya meloncat-loncat dari atas pohon ke pohon yang lain. Tentu saja percuma sekali, ia yang telah mendapat julukan Sian Li Eng Chu atau Sibayangan Bida dari kalau saja ia tidak dapat menghindari pukulan-pukulan maut dari Hwasyo itu. Maka dengan berloncatan dari pohon ke pohon yang lain dalam hutan itu, sebentar saja, Tai Lek Huimo kehilangan jejaknya. Hanya dari kejauhan didengarnya suara Sihwasyo itu memaki-maki dan menyumpah-nyumpah. Soan Li girang sekali bahwa lawannya kehilangan jejak, dengan cepat sekali ia melarikan diri. La terus berlari ke arah selatan hutan. Semakin dalam hutan itu semakin lebat dan penuh pohon-pohon besar. Akan tetapi Soan Li tidak memperdulikan ini, ia terus berlari menjauhi suara Tai Lek Huimo yang memaki-maki kalang kabut. Baru setelah suara itu tak terdengar lagi, Soan Li menurunkan Kong Hoat dalam kempitannya. Ternyata Kong Hoat sudah sadar dalam pingsannya, cuma saja ia merasa tubuhnya demikian kaku dan panas sekali seperti dibakar. Begitu Kong Hoat siuman, terheran ia begitu ia melihat dirinya dikempit oleh Soan Li dan membawanya lari dengan amat cepatnya merasa bahwa gadis itu berhenti larinya. Kong Hoat menoleh ke arah gadis yang tengah mengempitnya. Tiba-tiba merasa Kong Hoat sudah bergerak, Soan Li melemparkan kempitan itu dan keruan saja tubuh pemuda itu terbanting ke tanah. Turun kau ke enakanku bawa lari Soan Li mengomel. Akan tetapi Kong Hoat tidak menyaut. Lah merasakan lehernya demikian panas dan gatal-gatal. Ia merabah leher dan tiba-tiba kepalanya menjadi pening bukan main. Tak tertahankan ia, dan Kong Hoat memeramkan matanya. Di rasanya kepala berayun-ayun dan di dalam kegelapan itu tampak bintang-bintang berputaran. Soan Li mendekati pemuda itu. Mendekur di tanah dan memegang kepala Kong Hoat sambil berkata pelan, kau terluka oleh jarurku, coba ku periksal. Akan tetapi Kong Hoat tak mendengar perkataan lembut itu. Ia merasa dirinya berada di alam lain. Tak menyadari lagi apa yang terjadi. Tak tahu ia betapa Soan Li mengusap lehernya perlahan, membuka bajunya di bagian pundak dan menempelkan bibir itu ke pundak dan menyedotnya kuat-kuat. Tiga kali Soan Li menyedot luka di pundak pemuda itu, tiga kali itu pula Kong. Diarnlah. Kong Hoat, diamlah kau, darahmu sudah keracunan oleh jarurku sendiri, biar ku bersihkan darahmu yang bercampur dengan racun itu Soan Li berbisik di dekat telinga pemuda yang mengeluh seperti orang mengigau. Kemudian ia menyedot lagi luka pemuda itu dan meludah ke tanah. Darah merah menyembur dari mulut si gadis itu. Darah yang bercampur racun hijau yang terdapat pada jarum Sian Li Tok Ciam. Lima kali sudah Soan Li menyedot luka itu, perlahan-lahan jarum halus yang tadi melesak ke dalam daging menyembul sedikit. Dengan kuku jarinya yang runcing, gadis itu mencabutnya. Kong Hoat mengeluh perlahan. Waktu ia membuka matanya, alangkah rannya melihat gadis yang tadi menyerangnya mati-matian itu berjongkok di dekatnya sambil membalut luka di pundak. Tak mengerti Kong Hoat, bagaikan mimpi rasanya waktu tangan halus lembut itu merabat pundaknya dan membalut lukanya. Kong Hoat membuka matanya. Seperti orang kaget Soan Li menjelat menjauhi dan mukanya menjadi merah untuk seketika ia tertunduk dan menekan perasaan. Aku telah melukaimu dengan jarum Sian Li Tok Ciam, Soan Li berkata pelan seperti ia berkata pada dirinya sendiri. Setengah berbisik. Kong Hoat tersenyum lega. Ia kira gadis itu menjelat hendak menyerangnya, tidak taunya Soan Li hanya berdiri tertunduk seperti orang bingung dan malu. Ia tak berani menentang pandangan pemuda itulah merasa dirinya bersalah, telah bertindak keterlaluan melukai pemuda itu. Kong Hoat menghampiri Sian Li. Tidak apa Nona, bukankah kau sendiri yang telah merawat lukaku eh? Seharusnya akulah yang mengucapkan terima kasih kepadamu, Nona. Terima kasih Kong Hoat menjura. Soan Li mengangkat mukanya. Tiba-tiba wajahnya memerah. Malu dan jengah. Gla. Bukankah tadi aku hendak menangkap pemuda ini dan membawanya ke Sian Li Pei? Pikirnya. Mengingat ini ia mencabut sabuk sutranya dan meloncat ke depan. Bagus, kau sudah sembuh Kong Hoat kita teruskan pertandingan kita tadi. Karuan saja Kong Hoat jadi terbelalak heran. Eee, kenapa jadi begitu? Mengapa kita harus bertanding lagi Kong Hoat memandang gadis itu dengan metel bodoh? Si gadis mengedikan kepalanya, matanya melirik ke arah luka di pundak si pemuda yang masih dalam balutan. Mengapa diam saja? Hayo, layani aku lagi. Sudah Nona, tak usah bersandiwara. Kita tak perlu bertempur lagi. Bukankah kita sudah bersahabat? Bersahabat? Ya, tentu kita sudah bersahabat. Kau tadi melukaiku dengan jarumu, akan tetapi kau tidak sengaja bukan? Buktinya, kau merawat lukaku. Ah, jangan banyak bicara, eh, Kong Hoat, berani tidak melawan tongkatku. Tentu saja aku tidak berani melawanmu Nona, suara Kong Hoat terdengar penuh perasaan hati. Sejenak Soan Li terheran dan berdebar hatinya. Pemuda ini begitu lemah ke hatinya, mudah mengalah? Ah tidak. Aku merasa penasaran sekali. Pokoknya aku belum puas kalau belum mengalahkanmu. Hayo kita bertanding lagi, biar seribu jurus akan kulayani. Nona sudahlah aku mengaku kalah, eh, eh, memang aku sudah kalah buktinya aku terluka olahmu.